Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbil'alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din Wassalatu wassalam al-asrafil anbiya'i wal-mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amal ba'duh Yang saya hormati para jemaah sekalian Jemaah sholat subuh yang berhormati Allah SWT Pertama-tama kita memanjatkan rasa syukur Kadirat Allah SWT Yang mana pada pagi hari ini Kita masih berikan kesempatan, kekuatan Baik itu kekuatan dohir maupun kehatian oleh Allah SWT Sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir di masjid Untuk mengikuti sholat subuh berjemaah Walaupun cuaca agak mendung Agak grimis Namun karena panggilan iman Panggilan jiwa Maka hal tersebut tidak menurutkan niat kita Untuk hadir ke masjid yang kita cinta ini Mudah-mudahan seluruh amal kebaikan kita Senantiasa diterima Insya Allah SWT Amin Ya Rabbil Alamin Nah selanjutnya Mari kita lanjutkan Kalau kemarin dijelaskan tentang Islam Islam itu apa Itu yang sering kita sebut dengan Arkanul Islam Itu sahadat, sholat, zakat, puasa, haji Kalau orang tua kita di jawab dulu Kalau mengingatkan Anak-anaknya Jidat, rolat, lukat, patso, moji Satu sahadat Dua sholat, tiga zakat Empat puasa, lima haji Ada yang nyebutkan Yakat itu di tingkat yang keempat Setelah puasa baru zakat Karena mungkin pengertian mereka Bahwa zakat itu dilaksanakan setelah puasa Namun tidak demikian Dalam pengertian zakat secara umum Yakat itu tidak hanya zakat fitrah Tapi ada zakat emal Ada zakat tijaroh Dan lain bagiannya Kalau zakat emal Yakat tijaroh Tidak dihitung Karena bulan puasanya Tapi dihitung dari segi Haul dan nisopnya Bahkan kalau haulnya Atau nisopnya Bulan rojak sudah haul Sudah satu tahun Kemudian belum kita Sudah mencapai satu nisop Belum dibayarkan Kemudian nunggu bulan romantan Sebelum bulan romantan meninggal Maka ahli warisnya Masih berkuasiban Untuk membayarkan Jakatnya Yaitu dari harta yang ditinggalkan Atau misalnya Haulnya bulan rojak Atau bulan sabar Sudah satu nisop Mencapai nisop Kemudian Kemudian Tiba-tiba Kebakaran Atau Dirampok Habis hartanya Ini juga Mereka masih Berkuasiban Untuk Membayarkan Jakatnya Karena apa? Karena sudah mencapai Haul dan satu nisop Belum dibayarkan Maka Tidak berpatokan Dengan Bulan puasa Kecuali Kalau Jakat Jakat Fitrah Kemudian Bab berikutnya Yaitu Arrohimu Nayarhamu Murrahman Yaitu Bab Yang menjelaskan Tentang Orang-orang Yang Kasih sayang Yang penyayang Maka akan Disayangi Oleh Allah Ndajjang Maha Marohman An-Abdillah Ibni Umar Radiyallahu An-Uma Diriwayatkan Dari Abdullah Bin Umar Radiyallahu Moga-moga Meriudai Allah An-Uma Dari Dua-duanya Kenapa? Ini An-Uma Karena Abdullah Dan Umar Ini Ayah Sama Anaknya Itu Sama-sama Sohabat Maka Radiyallahu An-Uma Kola Abdullah Bin Umar Mengatakan Kola Rasulullah Sallallahu Alih Wasallam Arrohimuna Orang-orang Yang Penyayang Yang mempunyai Sifat Kasih Sayang Ya Rahamuhumur Rahman Maka Akan Disayang Dikasihi Oleh Allah Yang Maha Rahman Maka Rasulullah Mengatakan Irhamu Mangfil Ardi Sayangilah Makhluk Makhluk Yang Ada Di Bumi Ya Raham Kum Allah Ya Raham Ya Raham Kum Mang Fis Sama Maka Akan Menyayangi Makhluk Yang Ada Di Langit Kalau Kalau Seorang Yang Menyayangi Makhluk Yang Dibumi Makhluk Rasulullah Maka Makhluk Yang Di Langit Akan Menyayang Menyayanginya Yaitu Termasuk Para Malaikat Akan Menyayangi Orang Yang Menyayang Dibumi Al-Qabaru Bitamami Fi Mawad Fi Koti Handal Hadis Yaitu Riwayat Atau Kisah Yang Menyempurnakan Tentang Kedudukan Ini Hadis Yaitu Fi Kayatun Yaitu Ada Sebuah Riwayat Atau Kisah An Umar Bin Khotob R.A Yaitu Kisah Dari Sayyidina Umar Bin Khotob Umar Bin Khotob Itu Siapa Umar Bin Khotob Itu Itu Salah Satu Khalifah Yang Disebut Dengan Akda Ul-Kulafa Ir-Rosidin Akda Ul-Kulafa Ir-Rosidin Yaitu Khalifah Yang Paling Adil Dari Diantara Empat Khalifah Abu Bakar Umar Usman Ali Dan Beliau Ini Yang Paling Adil Adil Tidak Hanya Adil Dengan Sesama Manusia Akan Tetapi Adil Dengan Seluruh Makhluk Makhluk Yang Allah Termasuk Dengan Binatang Maka Beliau Pernah Mengatakan Pernah Bersumpah Loma Katin Nam Latu Filab Betal Mak Katawel Madinah Fa Anah Domin Maha Jika Ada Semut Yang Mati Terinjak Atau Mati Teraniaya Di Antara Mekah Dan Medinah Kata Beliau Fa Anah Domin Maha Maka Sayalah Yang Akan Bertanggung Jawab Maka Jangan Coba Coba Kalau Ada Orang Antara Mekah Dan Medinah Sampai Membunuh Semut Atau Menganiaya Semut Atau Binatang Yang Lain Maka Beliau Yang Akan Bertanggung Jawab Beliau Akan Turun Tangan Kalau Beliau Udah Turun Tangan Pedang Nya Pasti Akan Maju Ini Rod Tangan Karena Yang Si Fisika Kil Madinati Suatu Hari Umar Bin Khotob Ini Pernah Berjalan Di Penghujung Kota Madinah Itu Di Penghujung Kota Madinah Yang Mungkin Lagi Jalan Jalan Pagi Atau Bagaimana Faro Asibyan Sobian Yaitu Mereka Beliau Melihat Seorang Anak Kecil Kanavi Yadihi Usfur Di Tangannya Mereka Beliau Memegang Yaitu Burung Burung Empret Atau Burung Burung Pipit Burung Yang Kecil Yang Kalau Di Kampung Kampung Suka Makan Padi Itu Burung Pipit Atau Burung Empret Wakana Yal Agubihi Dan Anak Itu Lagi Main Main Dengan Burung Burung Dibuat Main Main Kalau Kita Sekarang Mungkin Dikat Kemudian Diterbangkan Ditarik Lagi Diterbangkan Lagi Ditarik Lagi Faro Maka Saidna Umar Merasa Sayang Faro Umar Lagi 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 Maka Saidna Umar Merasa Kasian Dengan Burung Tersebut Fastorowu Minas Sobi Fakbako Maka Saidna Umar Membeli Burung Tersebut Dari Anak Ketil Tadi Dibeli Oleh Saidna Umar Kemudian Dilepaskan Jadi Dibeli Dilepaskan Itu dalam Mereka Sampai Ini Anak Kecil Dulu Itu juga Sama Kalau Ada orang Mau beli Dia tidak Sengaja Mau Jual Ada yang Mau beli Agak Ditarik Agak Maha Ditawar Satu Dirang Dia belum Kasih Tidak Boleh Kemudian Naik Lagi Dua Dirang Sampai Empat Dirang Baru Dilepaskan Dikasih Kemudian Walam Matufiyah Umar Radiyallahu Tanan Maka Ketika Saidna Umar Sudah Meninggal Dunia Ro'ahul Zuhurul Filmanani Yaitu Orang-orang Para ulama Di antara Mekah Dan Madinah Itu Banyak Yang pada mimpi Bertemu Dengan Saidna Umar Ketika Saidna Umar Ini Sudah Meninggal Dawafat Ini Tiba-tiba Banyak Orang Yang pada Mimpi Mimpi Bertemu Kepada Saidna Umar Maka Orang-orang Tersebut Tanya Tentang Keadaan Saidna Umar Bin Khotab Di dalam Kuburnya Mereka Pada Mengatakan Apa Apa Yang diperlakukan Allah Kepadamu Tanya Saidna Umar Keadaanmu Seperti Apa Apa yang Dibuat Allah Terhadamu Di dalam Kubur Kalau Umar Mengatakan Overall Overly Wa Taja Wajib Ani Saidna Umar Mengatakan Allah Mengampuni Kepadaku Dosa-dosaku Dan Jadi Semua Allah Sudah Ampuni Kalau Kemudian Mereka Pada Mengatakan Orang-orang Tadi Bertanya Bia Yisa In Bijudika Sebab Apa Engkau Diampuni Mal Sebab Apa Engkau Diampuni Oleh Allah Apa Dengan Kedermawanan Mu Aubi Atlikah Dengan Keadilan Mu Itu Tadi Yang Kita Sebutkan Bahwa Umar Itu Orang Yang Paling Adil Apa Karena Itu Kamu Diampuni Allah Apa Dengan Zuhud Mu Itu Hidran Umar Termasuk Orang Yang Paling Zuhud Orang Paling Hati Hati Apa Dengan Itu Kolah Kemudian Zuhud Umar Bercerita Lama Wabwaktumuni Vilkogri Ketika Engkau Meletakkan Aku Memasukkan Aku Kedalam Kubur Wasatumuni Dan Engkau Tutup Biturabi Dengan Tanah Ketika Engkau Memasukkanku Kedalam Yang Kubur Dan Kemudian Timbun Dengan Tanah Dan Engkau Engkau Tumuni Wahidhan Dan Engkau Tinggalkan Aku Sendirian Fadakola Alayya Malakani Maka Masuklah Dua Malaikat Kepada Kuah Jadi Setelah Umar Meninggal Setelah Dimasukkan Kedalam Yang Kubur Kemudian Ditimbun Mereka Semua Pada Pulang Semua Mata Ada Ada Malaikat 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 Munkar Dan Akhir Masuk Kedalam Kubur Mubhibani Yang Sangat Gagah Ada Dua Malaikat Yang Sangat Gagah Tora Akali Sehingga Membuat Akalku Hilang Saya Habis Berpikir Warta Agat Mafasili Dan Menggetarkan Hatiku Jadi Sampai Umar Ini Merasa Agak Agak Takut Takut Ini Sayyidina Umar Melihat Malaikat Munkarnakir Sampai Seperti Itu Apalagi Kita Minhaid Haid Batihima Dari Apa Datang Mereka Tadi Wa Khodani Dan Mereka Mengambilku Wajalasani Dan Kemudian Mendudukkanku Jadi Sayyidina Umar Kemudian Diambil Dan Didudukkan Wa Arodha Ayas Alani Ketika Mereka Dua Malaikat Tadi Hendak Bertanya Kepada Sayyidina Umar Fasamik Tunidaan Minal Hatifi Yaitu Sayyidina Umar Cerita Ketika Mereka Mau Ditanya Malaikat Sayyidina Umar Mendengar Ada Suara Tanpa Rupa Atruta Atruta Adi Tinggalkanlah Hembaku Itu Walataku Fahu Dan Janganlah Kota-kota Kuti Fa'inni Rahimtu Karena Aku Telah Mengampuni Mereka Watajawwaj Tu Dan Anu Dan Saya Telah Apa Memaafkan Mereka Jadi Ketika Umar Mau Ditanya Muntarnakir Itu Ada Suara Yang Tidak Ada Rupa Yang Mengatakan Janganlah We Ngkut Pergi Tinggalkan Mereka Itu Hambaku Dan Jangan Kota-kota Kuti Karena Aku Telah Mengampuni Dan Aku Telah Memaafkan Mereka Karena Sesungguhnya Mereka Hambaku Itu Umar Itu Ruhima Uskuran Itu Pernah Menyayangi Burung Pipit Fit Dunia Ketika Masih Di Dunia Farahim Turu Fil Akibi Maka Saya Ampuni Mereka Maka Ini Diltanya Ketika Syedra Umar Di Dalam Kuber Itu Mendapatkan Ampunan Itu Karena Hanya Gara-gara Masalah Sebele Yaitu Pernah Menyayangi Burung Yang Ketika Itu Dibikin Main Anak 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 Itu Tadi Inilah Yang Menjadikan Umar Ini Mendapatkan Ampunan Bukan Karena Gara-gara Dari Apa Yuhudnya Atau Gara-gara Dari Pedermawan Atau Dari Keadilannya Tapi Hanya Gara-gara Masalah Sebele Yaitu Menyayangi Sebuah Binatang Maka Dari Itulah Rasulullah Pernah Berjabda Irhamu Mamfil Ardi Yarsmukum Mamfis Sama Maka Sayangilah Makhluk Yang di Bumi Maka Yang di Langit Akan Menyanyi Maka Ini Memberikan Motivasi Kepada Kita Bahwa Amal Yang Bisa Memasukkan Kita Ke Surga Atau Amal Yang Bisa Membuat Allah Ridha Ini Tidak Hanya Amal Amal Yang Besar Saja Itu Amal Yang Kecil Pun Ini Kalau Kita Lakukan Dengan Ikhlas Maka Kita Akan Mendapatkan Kasih Sayang Dari Allah Subhanahu Wata'ala Kenapa Seperti Misalnya Kita Baru Lewat Di Jalan Kemudian Kita Melihat Buri Itu Kemudian Kita Niat Oh Supaya Ini Tidak Mengenai Orang Mencelakai Orang Kita Ambil Kita Singkirkan Itu Juga Akan Bisa Menjadi Amal Walaupun Kecil Tapi Bisa Mengangkat Kita Bisa Jadi Membuat Kita Mendapatkan Rintu Dari Allah Subhanahu Wata'ala Begitu Begitu Pula Perbuatan Masyiat Kemasyiatan Jangan Jangan Pernah Kita Remehkan Sekecil Apapun Perbuatan Masyiat Walaupun Hanya Kecil Karena Dengan Kemasyiatan Yang Kecil Ini Juga Bisa Membuat Allah Bisa Jadi Membuat Allah Ini Murta Kepada Kita Amal Yang Baik Kebaikan Yang Kecil Juga Bisa Membuat Bisa Jadi Membuat Allah Ini Ridha Kepada Kita Tidak Hanya Mengandalkan Amalan Amalan Atau Ibadah Ibadah Yang Besar Jangan Sepelekan Jangan Remehkan Suatu Kebaikan Sekecil Apapun Kebaikan Wala Hanya Sebatas Kita Tersenyum Ketika Bertemu Dengan Saudara Kita Tersenyum Saja Kita Ketemu Teman Teman Kita Ketemu Saudara Kita Kita Tersenyum Saja Wajah Kita Tersenyum Saja Jangan Dispelekan Itu Juga Bisa Membuat Allah Ini Ridha Kepada 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 Ini Masuk Misalnya Seperti Yang Disampaikan Ustaz Bajid Dham Nuri Waktu Budi Awal Awal Gara Gara Parkir Saja Misalnya Kita Parkir Dengan Rapi Misalnya Kita Niat Supaya Nanti Yang Datang Belakangan Tidak Kesulitan Ini Ini Sudah Bisa Menyebabkan Allah Ini Ridha Kepada Kita Karena Sangat Boleh Jadi Amal Amal Yang Besar Amal Kita Yang Besar Ini Yang Kita Lakukan Ini Kalau Kita Amal Besar Ini Pasti Dalam Naluri Kita Naluri Manusia Ini Kadang Merasa Saya Habis Ngasih Ini Makan Ini Bisa Habis Soda Kos Pasti Ada Dalam Hati Kita Tapi Kalau Kita Melakukan Amal Yang Kecil Seperti Itu Kita Tidak Akan Pernah Mengingat Oh Saya Kemarin Habis Buang Ini Ada Duri Di Jalan Saya Buang Kemarin Ada Kucing Kelaparan Saya Kasih Makan Pasti Tidak Kita Ingat Ingat Nah Itulah Kadang-kadang Yang Membuat Sang Kita Ini Walaupun Amal Yang Kecil Bisa Menjadikan Menyebabkan Allah Ini Ruhi Untuk Kepada Kepada Kita Mata Jangan Sia Sia Apa Jangan Remehkan Sekecil Apapun Perbuatan Manusia Perbuatan Kita Walaupun Hanya Sebatas Kita Tersenyum Tadi Ya Karena Itu Hadis Ini Memberikan Motivasi Bagi Kita Ya Walaupun Keliatannya Ini Kita Terlihat Bahwa Itu Merupakan Ibadah Tapi Di hadapan Allah Ditacat Sebagai Amal Ibadah Seperti Menjaga Kebersihan Kadang-kadang Di tempat Mani Dilarang Membuang Sampah Sembarangan Itu Islam Sebelumnya Sudah Memringi Memberimbuan Anang Dova Tuminal Iman Kebersihan Adalah Termasuk Daripada Bagian Daripada Iman Itu Walaupun Hanya Sebatas Pemberitahuan Tentang Dilarang Membuang Sampah Sembarangan Itu Juga Membagian Daripada Ibadah Walaupun Nilainya Hanya Hanya Kecil Karena Itu Mudah Mudahan Kita Semua Bisa Saling Menyayangi Yaitu Makhluk Yang ada Yang ada Di bumi Dan Insyaallah Kalau kita Penyayang Menyayangi Makhluk Yang ada Di bumi Allah Enggak Yang Marohman Dan Para Malaikat Di Langit Akan Menyayangi Kita Dan Mudah Mudahan Bersih Kita Bisa Bermanfaat Bisa Menjadi Motivasi Bagi Kita Semua Dan Mudah Mudahan Kita Selalu Istiqomah Dalam Menjalankan Kebaikan Walaupun Hanya Sebatas Sekecil Apapun Kebaikan Itu Yang kita Lakukan Amin Ya Rupal Alamin Rupal Bila Taufik Walidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh